Pagi ini, aku dapat membayangkan Apa yang akan aku tulis nantinya Namun, aku semakin penasaran Dan bertanya-tanya di balik lembaran kertas ini Ah, semoga saja rasa penasaran ini Dapat memberi semangat Untuk mengetahui lebih dalam Dan menyelesaikan tulisan artikelku Terima kasih telah menonton! Pak E Lagi belajar, Tonduk? Iya, Pak E Bagus Kalau kamu rajin, Bapak itu senang Persis seperti kecilnya Bapak dulu Hahaha Hahaha Hehehe 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 Tidak ada Tidak ada Nah Enak Itu tugas sekolah, Pak Duk Ya kamu itu Cari buku itu yang Baik Yang bisa maju Bukan Bacaan buku yang Bisa Membuat kamu mundur Itu Buku apa Taduk Kok serem banget Itu buku sejarah Yang berkaitan dengan Cagar budaya yang ada di DIY pak Apa Cagar alam Cagar budaya pak Apa menah Cagar budaya Cagar budaya itu Yang berkaitan dengan Peninggalan-peninggalan Masa lalu pak Seperti Candi Arca Prasasti Dan Sejenisnya yang Bernilai budaya Oh Kalau Yang berhubungan dengan Sejarah itu kan Masa lalu Taduk Itu kan hanya Nostalgia saja Yang tidak mungkin Bisa terulang lagi Yang bisa membuat kita maju Bacaan itu seperti apa pak Misalnya Encyclopedia Orang pertama Yang mendarat ke bulan Namanya Nil 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 Amstrong pak Nil Amstrong Lu 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 Ayam Lu makanya diperbanyak baca buku tentang sains biar kamu bisa mendarat ke bulan eh ingat ya kalau ke bulan bapak diadak ya tapi kan pak tv ini cilik kecilkan dulu tv-nya eh walah yun yun anak perempuan kok tontonannya tiju cari artikel politik eh yun kalau kamu belajar politik aja gimana ya nggak bisa topak aku dikasih tugas sama guru sejarah buat belajar sejarah kok yaudah bapak bapak biarkan saja anaknya kalau itu masih bersifat positif apalagi belajar sejarah itu kan baik topak bagaimana kita mau besar kalau tidak tahu sejarah bangsa kita sendiri apalagi tinggalan-tinggalan budaya yang masih terjaga saat ini pasti menjadi kebanggaan tersendiri tau pak ingat loh pak dengan sekali-sekali meninggalkan sejarah loh iya saya tahu bu nggak sampai lah sampai ngelotok itu memahami tapi kan yang penting memahami gitu loh baunya kok enak banget masa apa tuh bu ya seperti biasa topak wali yuk ikan asin gula balik kok mengikan asin ikan asin yun yun sini yun ibu dibantu sini iya bu iya bu wes nggak usah diambil hati ngomongan bapakmu ya ya gitu kalau udah tua sini ibu ditolongin potong sayuran berita politik politik semoga kedua kubu dapat menjaga sportivitas dan damai dikhawatirkan akan terjadi bentrokan wah bentrokan ya semoga saja ya pak tidak terjadi perbedaan yang mencolok kalau terjadi bentrok maluk ya pak nah negara kita kan terkenal dengan budaya agama dan sukunya ya bineka tunggal ika gitu loh pak bu aku pamit dulu ya mau ngerjain tugas ya tapi pulangin jangan siang-siang loh ya iya ya 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 hati-hati loh no iya bu ayo Hai ada apa Dek? Selamat siang Ibu. Saya disini ingin menulis sejarah tentang Candi ini untuk mengerjakan tugas sekolah saya. Maaf, saya boleh tahu Ibu siapa ya? Saya Bu Wiwit dari Balai Peristaraan Jagar Budaya Yogyakarta yang bertugas di Candi Gedulan ini. Kalau boleh tahu Candinya namanya apa ya? Kok letaknya di bawah? Oh ini Candi Gedulan. Mari saya antar ke bawah. Boleh, mari. Nama Candi ini adalah Candi Gedulan. Kenapa namanya Gedulan? Untuk penamaan sebuah Candi itu bisa menggunakan letak administrasinya atau bisa menggunakan nama yang ada dalam prasasti. Nah, untuk Candi Gedulan ini karena dusunnya Gedulan sehingga nama Candi ini dinamakan Candi Gedulan. Dan kenapa berada di bawah? Karena Candi ini terbenam oleh material erupsi gunung perapi yang terjadi sekitar abad 8-9-10. Terus ini ada kegiatan apa, Bu? Kok Candinya kelihatan bercerakan? Oh ya, ini kita baru melakukan kegiatan pemugaran. Karena dulunya Candi ini batunya berserakan. Kemudian untuk upaya perestarian kita kembalikan ke kondisi aslinya. Namun kita tetap harus berprinsip pada arkeologi. Kehasilan itu ada kehasilan bahan, kehasilan bentuk, kehasilan tata letak, dan juga kehasilan teknik pengerjaannya. Dan prinsip-prinsip ini menjalankan amah dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kalau tidak bisa memenuhi syarat-syarat tadi, kita tidak diperbolehkan untuk mengembalikan ke kondisi aslinya. Karena batu-batu aslinya jumlahnya sedikit. Namun untuk Candi Kedulan ini, batu aslinya yang ditemukan itu banyak. Itu mencapai 80% sehingga kita bisa melakukan pemugaran. Untuk lebih jelasnya bisa saya antar ke bawah. Boleh, Bu? Ya, mari. Setelah apa yang aku dengar, aku pun membayangkan betapa dasyatnya bencana letusan Merapi pada waktu itu. Hingga dapat menghancurkan peradaban dan tinggalan-tinggalan budaya termasuk Candi Kedulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bu! Kopinya ditambah! Iya, Pak! Ini pisangnya sudah habis saya bawa ke belakangan sih ya? Makanya, Pak. Tertawa ya tertawa. Tapi kopi panas kan juga gak langsung diserput gitu, toh. Hai, Pak! Kedulur! 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 Gara! Sampai jumpa! Prosedur pemugaran yang dilakukan di Candi Ketulan Yang pertama adalah melakukan studi kelayakan Studi ini dilakukan pada tahun 2002 Studi kelayakan adalah sebuah kajian untuk menentukan Bangunan cagar budaya itu layak untuk dibugar Ataukah tidak layak untuk dibugar Untuk melakukan studi kelayakan berupa melakukan pengungkapan data semaksimal mungkin Sehingga dapat diketahui jumlah atau prosentase komponen bangunan cagar budaya yang masih asli Apabila jumlah atau prosentase cagar budaya itu lebih dari 60% Maka cagar budaya itu telah dinyatakan layak untuk dibugar Ayam, ayam, ayam Aduh Bu Ayamnya lepas Ayam nya lepas Bu Ayam 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 Bu Ayam Ini adalah candi perwara yang kita pugar tahun 2019 ini Untuk candi induk telah kita lakukan pemugaran pada tahun 2018 Untuk pelaksanaan pemugarannya Prinsip-prinsip arkeologi tetap kita berlakukan sama Kita mengawali dengan membuat lantai kerja Kemudian kita pasang ke bagian kaki candi Kemudian lanjut bagian tubuh candi dan bagian atap candi Dan perbedaan candi induk dan candi perwara Serta fungsi candi gedulan ini apa ya Bu? Mari saya jelaskan sambil duduk Boleh Baik saya jelaskan ya Dik ya Tentang perbedaan candi induk, candi perwara Tiga ini dan fungsinya Candi induk adalah candi yang paling utama Biasanya dicirikan lebih megah, lebih besar Dan berada di tengah dari kompleksan itu Kalau candi perwara itu adalah candi lebih kecil ukurannya Biasanya berada di depan candi induk Untuk candi gedulan ini ada tiga candi perwara Tapi tidak semua candi perwara selalu ada di depan Karena ada konsep juga bahwa sebuah bangunan candi Candi perwaranya ada yang mengelilingi candi induk Seperti di tadi kami Jadi buat fungsi candi ini pada zaman dulu itu gimana ya Bu? Candi gedulan ini karena belakang belakang agama Hindu Jadi fungsinya untuk melakukan ibadah masyarakat Jawa kuno waktu itu Untuk upacara kegamaan, agama Hindu Bu, jadi kalau buat menyusun candi itu loh pembugarannya Itu nyusun candinya kayak gimana ya? Baik, untuk menyusun kembali batu-batu candi itu Kita menggunakan metode anastilosis Atau kalau istilahnya susun coba Dan batu satu dengan batu lainnya itu ada sambungan yang saling kait terkait Jadi kalau tidak pas itu pasangannya juga tidak akan bisa nyatu Jadi memang teman-teman ini ada yang khusus mencoba mencari batu Ada yang khusus juga yang dia menyambungnya dengan sistem anastilosis itu Yuk saya aja lihat-lihat di sekeliling candi Ayam 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 Ayamku Ayamku Awas 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 Hai kenapa itu ini Aduh sudah dibilangin dari tadi kok yuk hai 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 gimana Pak ada yang bisa saya bantu saya mau menjemput anak saya Oh ini putra Bapak iya Bu putra Bapak itu pinter lho Pak mau belajar keplestarian candi gedulan Oh iya Wah iya top kamu duk kebetulan ya ibunya di rumah menunggu Oh ya pulang sebentar Pak ini saya ada video ini bisa dilihat di rumah ini video riwayat candi gedulan kan nanti bisa dilihat di rumah bersama Bapak dan Ibu eh dilihat di rumah yuk nanti ya pokoknya kamu harus pinter belajar ya Nah dan tidak hanya belajar candi gedulan ya Pak ya candi-candi yang lainnya di Yogyakarta masih banyak uh ya termasuk cakar budaya yang harus dilindungi dilestarikan sehingga nanti ini akan bisa dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang ya udah-udah bermanfaat Iya 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 ibu terima kasih ayo nak kamu sudah ditunggu di rumah ayo hati-hati ya hati ya hati ya Pak kamu itu kemana to Yun Yun iya eh kalau candi itu jadi dipukar itu warga yang rugi ya tapi iya tapi lebih penting itu membangun desa eh kang 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 eh sini mau mau kemana mau kembali desa ada apa rumah di balik desa ada pomo dari Pak Kades sekarang Iya oh iya 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 sekarang kamu pulang dulu nanti Bapak nyusul ya ya hati Pak eh ya selamat pagi semuanya ya sebelumnya saya sebelumnya saya ucap tuh sebentar Pak gimana Pak sudah mentok ini Pak nggak bisa dengan cara lain Pak sebentar Pak sebentar ya sebentar saudara-saudara ya kok pakai ini Pak ya malu saya Pak itu cara yang lain Pak adanya cuma itu Monggo sudah-sudah saya kalin saja sudah lah nggak apa-apa ya saya lanjutkan ya saudara-saudara sekalian bapak-bapak ibu-ibu Njih sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah berkenan hadir di tempat ini sebelum acara inti dimulai saya akan memberikan beberapa informasi yang sangat penting ya baru saja saya menghadiri rapat dengan rekan-rekan BPCB daerah istimewa Yogyakarta sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan pelestarian cagar budaya maka Candi Kedulan akan dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata sehingga nantinya Candi Kedulan akan banyak mengundang wisatawan ataupun pengunjung untuk berwisata ini akan menguntungkan lingkungan di sekitar kita karena dapat meningkatkan roda perekonomian di daerah kita salah satu contoh untuk peningkatan roda perekonomian tempat kita misalnya bapak-bapak ibu-ibu yang punya keterampilan dapat menjual souvenir di sana ya dan juga dapat menjadi tour guide tahu kan tour guide apa ya pasti tahu ya mungkin ada yang belum saya sampaikan pak mungkin coba bisa saya berharap warga desa kita ini nantinya dapat membuat membentuk pokdarwis pokdarwis adalah kelompok sadar wisata jadi salah satu manfaat dari pokdarwis adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memaksimalkan keterampilan yang dimilikinya karena nanti dapat memberikan menghidupkan roda perekonomian di tempat kita ini jadi seperti yang saya sampaikan tadi kita pulang dulu ya di jumpa kandang di jumpa kandang di jumpa kandang di jumpa kandang yasaja pak ekeburu ngajakin pulang tapi tadi aku dikasih sidi sama petugasnya sep bapakmu tadi kesana tuh perasaan bapakmu tadi tuh lagi ngejar-ngejar ayam kesayangannya itu loh nah terus bapakmu sekarang dimana tadi sih katanya mau ke balai desa bu kayak ada pengumuman apa gitu loh walah ya udah kalo gitu makan siang dulu aja yuk eh bu 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 ada apa tau pak? ada apa? aduh 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 capek bu anuh bu saya kan dari balai desa tadi mendengarkan pengumuman dari pak kades terus? kalo candi kek duluan sudah mau dibuka untuk obyek wisata eh teneng aku bu ini bisa menjadi peluang untuk warga desa kan ibu kan sudah bilangin tau pak iya iya eh lupa eh ayo kamu selesaikan tugas sekolahmu nah masuk pak e bawa makan dulu tau pak pak yaudah ayo masuk iya eh pak ada apa ini pak? iya ini pak saya selitus pak seharian untuk kasih wah apa ini? apa ini pak? ini katanya dalam pelangga syukuran pak wah wah ayam terimakasih ya kalau gitu saya panggil dulu pak oh enggak makan makan dulu dah terimakasih oh iya 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 terimakasih ya mas makasih ya makan siang nih pak makasih ya padok ayamku ayamku nah inilah sepenggal cerita yang ku dapatkan dari cerita ini aku pun bisa menyelesaikan tugas artikelku terima kasih Terima kasih telah menonton